Halo guys kembali bersama Dren di sini dan di video kali ini kita akan review mobil diesel lagi DCD-ID Active 51 DD4 apakah peminatnya mobil diesel masih banyak ya kan tapi gue akan rekomendasi mobil diesel dengan speed yang paling tinggi kira-kira mobil apakah itu oke sebelum kita lanjut videonya Mari bantu tekan like ini dulu terus subscribe dan c-notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Ayo bantu tekan subscribe nya sekarang juga bentar lagi kita menunjukkan 20.000 subscriber buruan di subscribe dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ya kita soh aja review Mercedes-Benz S kelas S 400D w222 facelift 2018 ya Oke jadi sebelumnya kan kita sudah review S kelas B222 2018 yang varian termahal yaitu S 600quart nah kali ini varian termorak kayaknya guys ya gue lupa bandingan sama harga yang versi bensinnya itu berapa ya tapi harganya bisa dibilang cukup terjangkau dengan mobil yang mewah banget seperti ini guys apalagi mesinnya itu diesel bisa Jomit Jomit rasanya bukan BMW M550 Dx drive touring yang ada empat turbo itu yang menjadi to speed tertinggi tapi ternyata ada lagi lebih tinggi yaitu S 400D yang ada di depan sini guys untuk to speednya berapa yuk kita tonton video ini sampai habis Oke guys kita langsung aja review dari Mercedes-Benz Mercedes-Benz S kelas S 400D w222 facelift tahun 2018 Oke kita coba lihat ya untuk exteriornya perbedaannya apa sama yang varian lainnya ini guys contohnya seperti S 600quart ya kan S 600quart itu kan lebih mahal karena pengaman tinggi guys yang ini tuh basicnya headlampnya sudah 3D ada DRS respect dengan lampu scene lampu utama dan juga high beam udah LED dengan projector terus di bagian bawah tidak ada fog lamp di bagian grillnya seperti ini guys udah full 3D ada radernya juga dan di bagian sini sebagai ciri khas yaitu logo Mercedes atau Mercedes-Benz yang floating terus di bagian bumpernya itu udah 3D guys habis itu ada garis chrome-nya juga menyambung sampai ke tengah gila elegan banget ya guys ya udah pakai platomer yang warna putih lalu kita lihat dari tampilan sampingnya Mercedes-Benz Mercedes-Benz S kelas S 400D w222 tahun 2018 panjang banget untuk velgnya nah velgnya seperti ini guys gue suka sekali ala-ala basic gitu ya guys ya singleton ada logo Mercedes-Benz untuk spionnya ini sewarna bodi dilengkapi dengan lampu scene di bagian door handle atau pegangan pintu di sini guys tunggu bentar nah seperti ini ada lapisan chrome di atasnya di bagian sini itu ada widu line chrome dan juga di bagian bumper samping ini guys itu ada garis chrome-nya ya sampai belakang ini kelasnya adalah 4 pintu full size luxury sedan dan 4 seater aja ala-ala VIP guys dan untuk tangki bensin atau fuel cap ada dimana ya guys apakah ada di sini oke ternyata ada guys di sisi kanan lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Mercedes-Benz S kelas S 400D w222 tahun 2018 untuk lampu belakangnya ini tuh sudah full 3D guys sama seperti yang varian tertinggi ya semua varian sudah LED semua guys nah kita coba lihat ya T lamp stop lamp lampu scene lampu mundur semuanya sudah LED ya guys ya tapi motifnya ini cakep banget guys terus di bagian sini itu ada emblemnya S 400D kalau ada tulisan D berarti ini tuh mesinnya diesel guys dan di bagian bumpernya itu ada reflektor dan juga ada garis chrome ya di sekeliling kenal potnya gue rasa sih kenal potnya ini mungkin cuma satu ya kan soalnya kan kebiasaan kenal pot palsu guys ada fog lamp belakang ya kemungkinan nah terus di bagian sini itu ada high most top lamp dan di bagian atapnya itu ada panoramic sunroof guys dan juga wipernya itu sudah shark fin sekaligus wiper depannya info harganya dari Mercedes-Benz S kelas S 400D w222 tahun 2018 2018 harganya sih lumayan banget ya sekitar 1,2 miliar pakai game pasnya luxury carpes dan belinya di dealer premium cars BST Oke guys kita coba dengarkan dari suara mesinnya Mercedes-Benz S plus S 400 diesel w222 tahun 2018 Oh my god gue kaget banget ya untuk suara mesinnya sendiri itu sama seperti Toyota terletak Legendre Tunnel limited itu ya dan juga BFW 320d diesel itu ya guys ya gila ini suara mesinnya keren banget ya biar dikira ada Legendre Tunnel lewat gitu dan ini sudah pasti bisa keluar asap zumbi-zumbinya untuk spesifikasi mesinnya dari Mercedes-Benz S 400D diesel itu 2.900 cc 6-slider inline dengan twin turbo charge dan untuk kodenya adalah QM656 dan untuk suara klaksonnya seperti ini guys ini suara klaksonnya itu agak pelan dan untuk fiturnya apa saja apakah ada fitur lampu terbaru guys sudah pasti ada ya kan kita coba nyalakan untuk lampu utama dan juga high beam guys seperti ini Nah untuk lampu utama atau low beam udah LED lampu jauh atau high beam juga sudah LED ya guys ya di bagian bawahnya ya dan untuk lampu scene itu suspect dengan DRL udah LED pastinya ya tapi belum sequential mantap sekali guys gue suka banget ya desain lampunya dari w222 tidak ada foglampenya fitur safety ABS DCS ada cruise controlnya juga ada fiturnya sudah lengkap banget untuk transmisinya tersedia otomatik ya ATBR NDS dan juga ST yang bikin kaget yang transmisi sequential atau ST itu bisa sampai gigi 9 guys untuk modifikasi di bagian exterior masih standar kalau di bagian tuning kita sudah rajik twin turbo busnya itu sampai 27 PSI edu ripet level 3 engine internal level 3 dan sudah lepas speed limiternya Oke selanjutnya kita langsung aja gas test akselerasi selamat menikmati 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 Untuk radius puternya Mercedes-Benz S400 diesel Ya bisa sekali putar balik Dan untuk handlingnya dari Mercedes S400D Dengan S600 quartnya harganya itu lebih mahal Ternyata sama saja loh Padahal ya S600 quart itu kan Apa ya Popotnya lebih berat guys Mari kita coba tes beloknya 170 km per jam Gila Ini tinggi banget loh Tapi enak banget untuk manufor Dan kita coba untuk tes pengereman Dari kecepatan 160 km per jam guys Dan ini masih standar kan Tapi udah lumayan pakem ya guys Padahal di kecepatan tinggi Cuma kalau untuk yang S600 quart itu Ya sudah jelas remnya itu jauh lebih lambat guys Selanjutnya tes tancak vila Kita pakai gigi D dulu guys Bisa sampai 50 km per jam mentok Kita switch ke gigi S Dia bisa lebih ya Sampai 70-80 km per jam Kebablas dikit ya guys ya Tapi kita coba stop and go nya itu agak jauh Supaya kita bisa tahu Mobil ini tuh bisa lari seberapa kenceng sih Di tanjakan yang cukup ekstrim Di puncak ini ya guys ya Oke perhentinya ada disini aja ya guys ya Ini remnya juga lumayan Handbrake nya Oke kita coba stop and go nya Kalau di putaran bawah gigi 1 Itu agak lambat guys Tapi kalau kita switch ke gigi 2 Nah itu baru kenceng guys Dan dia bisa hampir 100 km per jam Eh tunggu bentar Ini kenapa Ini kenapa di sebelah kiri kok jurang gini guys Untung aja gak jatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton